Om Swasti Astur, Ratu Idodane Pemiharse, Umat Sedarma dimanapun berada, Swasti Prabde, selamat datang di channel Youtube Undagi Bali Pertemu kembali dengan Titiang Inyuman Murdana, nah kali ini Titiang akan berbagi tips, berbagi tutorial tentang cara mengaplikasikan bangunan di lapangan Namun sebelumnya, Titiang Nas, silahkan di like dulu, di subscribe, kemudian di share atau bagikan Karena teman-teman atau teman-teman yang lain juga tahu bagaimana sih teknik atau proses yang benar ketika kita mengaplikasikan bangunan Terutama di tempat atau di area yang terbatas Nah, jadi yang tidak masukkan di area terbatas, ya itu seperti ini Kondisi di lapang, ya di samping-sampingnya itu, di sekitarnya sudah ada bangunan Nah, ini yang tidak aplikasikan adalah bangunan Bali Dajo, aduh Menteri Bantu, ya Jadi, di depan yang terbatas, di jangka sedikit lagi, karena di samping barat, ya ini sudah ada bangunan Di belakang atau di utara, dibatasi dengan teman-teman, bagaimana teman-teman ke pantas, ya Di sebelah timurnya ada merajaan seperti itu, nah bagaimana kita mengaplikasikan tekniknya Mengaplikasikan agar bangunan yang akan kita buat nanti, itu bisa sejajar dengan bangunan-bangunan yang sudah ada Baik di baratnya, di timurnya, di belakang, maupun di depan Nah, di sini membutuhkan sebuah teknik atau teori dan juga ketelitian Yang paling penting, kita harus membuat gambar terlebih dulu Tanpa gambar, kita tidak mungkin bisa menemukan angka Nah, kalau saya contohkan seperti ini, tukangnya kan lagi pasang penang Jadi, genteng yang di atas itu dilot muruk, ditanai seperti ini, ya Nah, ini cuan, pakai batuan cuan, kita gantungkan lor Nah, jadi, sifat lor itu adalah, apa ya, cecek gitu selanya, ya Jadi, kita tanai di bagian bawahnya, kita tanai Di sebelah udara bangunan, kita gantungkan lor Di sebelah selatan, kita gantungkan lor, kita hubungkan kedua titik itu Jadi, membuat garis lurus Artinya, garis lurus itu akan sejajar dengan keteng Seperti itu besarnya, itu adalah pokok modal, ya Nah, setelah itu, nah ini benang yang dapatnya adalah benang yang sudah, apa ya Sudah lurus, sedar Itu adalah pokok-pokok kauh, nih, oke Gurunya, itu sebagai guru Nah, kemudian, baru dilanjutkan dengan kita menghidup besar-besaran besar Tuhan, seperti itu Apakah kita mau taruh di astana, misalnya Apakah kita membuat tingkat apa, misalnya, dari kaum Atau dari timur, dari benar-benar Yang paling penting, kuncinya kita sudah membuat garis lurus Nah, seberhidup, guru kita sudah membuat Ya, tentu, disini, gambar sangat penting Kalau tanpa gambar, kita tidak bisa menghidup Jatuh, genteng, atau cacapan, atau di mana Seperti itu Nah, ini, ini benang yang tampilkan ini, ya, batas cacapan Ya, batas cacapan Nah, dari sini, kita akan menghidup Kedalamnya, itu fondasinya berapa dari cacapan Kan, begitu Lebennya itu berapa Itu harusnya kuasa Kalau itu tidak dikuasai Masih memakai kira-kira Ya, hasilnya kira-kira Nah, disini dibutuhkan ilmu pasti Mata, menikahnya murni kepakai disini, ya Nah, seperti itu Jadi, kita menggali fondasi ini Tentu hitungannya dari cacapan Nah, kalau kita hitung dari gambar Kita baca di gambar Terjemahkan di gambar Jadi muncul di sana Dari cacapan untuk fondasi itu berapa Itu muncul di sana Nah, jadi intinya Tanpa gambar itu tidak mungkin kita bisa menghidup Kalau pun bisa, itu simpannya kira-kira Nah, ketika kita memakai konsep kira-kira Teorinya kira-kira Hasilnya kira-kira juga, seperti itu Nah, kalau konsepnya adalah ilmu pasti Hasilnya pasti Itu yang tidak masukkan, ya Seperti itu Sementara teknik Mencari, apa ya Mencari solusi Apa ya Mengaplikasikan di lapangan Agar bangunan Maka, kita bangunan di Sejajar dengan bangunan yang lain Nah, ini Membutuhkan sebuah keteritian, ya Teori dulu dikuasai Ini kan singkat cerita Garis lurus sudah kita temukan Kemudian kita menjadikan di situ Bangunan itu konsepnya harus dikuasai Nah, kemudian Apa ya Untuk membuang itu Kalaupun tidak dikuasai Tentu dibatas Kita membuat format dikuasai dulu Menurut tidak di depan Nah, seperti itu Di depan Nah, ini di belakang Tidak apa-apa Di belakang pun kita membuat Siku di dalam apa Paling-paling yang akan menjadi Sisa itu adalah di kamar mandi Kalau pas Sungurnya itu Menghabiskan tempat Di depan batas Misalnya Nah, kalau tidak Mundur bisa nyebabkan Keluarannya itu 125 1,25 Ya, harus itu Jadi sepisnya yang tidak dikuasai Seperti itu Bangunnya tetap dikuasai Sepisnya yang tidak dikuasai Antara depan dengan bangun Seperti itu yang kita maksudkan Sebetul Nah, kalau dibalik sekarang Bagaimana kalau kita menghabiskan tempat Ya, tentu di belakang harus ada Sisa Kalau misalnya tidak dikuasai Di depan itu harus ada Seperti itu Sementara caranya Tekniknya Ya, untuk lebih jelas Lebih detail Bisa tidak jelas Di lapangan Kalau ini nanti Belum benar-benar Nah, ini proses di lapangan Sekarang Tidak akan lanjutkan Seperti apa sih Bangunan Yang Tidak tampilkan Di sini Di awal Ini ngeset Seperti apa jaminya bangunan Ketika sudah selesai Nanti Nah, ini Tidak akan dijelaskan sekarang Di komputer Di video komputer Yuk kita lanjut sekarang Ke komputer Jika pembangunan itu Sudah selesai Proses ya Proses pembangunan sudah selesai Nanti Endingnya akan seperti ini Kingih Nah, ini Tidak tampilkan Dari arah selatan Nah, seperti ini ya Secara keseluruhan View-nya Dari atas Seperti ini Ini adalah Merajan Kemudian Ini adalah Balai Dauhan Ya Mepet sekali tempatnya ya Ini Yang Perlihatkan dari Arah Selatan Nah, seperti ini Secara Keseluruhan Ini tampak selatan Ya Kemudian Kalau yang masuk ya Menean gitu istilahnya Nah, ini pandangannya nanti Nah, seperti ini ya Nah, kalau Kalau batarnya tinggi Batarnya itu berapa ya Coba akan kita hitung Dengan sistem komputerisasi ya Jadi Batarannya itu Nah, ini agak Agak saru ya kalian 90 Oke Ini adalah Angka 90 Biar jelas ya 90 cm Dari Halaman ini Nah Dari halaman ini Menuju batar ini 90 cm Artinya Sudah lebih tinggi Lagi Amusti Dari Balai Delaud ini Ini kan Balai Delaud Balai Gede ya Nah, seperti ini Jadi Ketinggian ini Level ini sudah sesuai Dengan Astokosalokosali Nah, mengenai posisi Tata letak Baik dari Merajan Maupun dari Balai yang ada Dauhan ini Ya, sangat mepet sekali Sangat mepet Sekali Mepet Nah, ini Perlu Kehati-hatian Untuk Apa ya Untuk Memproses Atau Menentukan Tata letaknya Karena Ketika kita Tidak hati-hati Tentu Disini akan Meleset Bisa nanti ya Meleset Bisa Air cucuran itu Jatuh ke Merajan Nah, jatuh ke sini Ataupun Bisa nanti Disini longgar Kalau sampai jatuh ke Merajan Artinya disini longgar Nah Atau sebaliknya Jika ini jatuh Nanti ke Mekaplung Di sebelahnya Cacapannya ya Tentu disini longgar Nah, agar Tidak mengkaplung Agar Tidak terjadi Kelonggaran ya Jadi paling tidak Air cucuran Baleda Jauh ini Tidak jatuh ke Merajan Dan juga Tidak mepet Kesini Ini perlu Kehati-hatian Dalam Ngeset ya Membangun ini Karena mepet Sekali ini Ini tampak Depan Nah, kalau Undangnya Oke, undang Cani Watu Nah, tiga undang Eh, dua undang Yang paling bawah Ini adalah Tata hujan Ini baru undang ya Seperti itu Candi Watu Dua undang ya Artinya Lambang kekuatan Nah, ini Sengaja Di tembok Setengah ya Cuman satu meter Agar View-nya nanti View disini Kan ada Merajan Sementara disini Senter ini Ada balai Munak Istilahnya Atau balai Sekenem Ketika kita duduk disini View Merajan itu Kelihatan Itulah alasnya Kenapa ini Di tembok Setengah Nah, seperti itu ya Nah, kemudian Kita akan tampilkan Tampak timur Nah, ini tampak selatan Tadi Sekarang tampak timur Nah, seperti ini Seperti ini Nuduk leban Istilahnya Kalau istilah balinya ya Nuduk leban Satu Bangun Untuk balai Dajau Seperti ini Yang klik ini Sampai disini Ya Karena kita memang Kebutuhan kamar yang luas Dan juga akses Apa ya Fasilitas yang lainnya Kamar mandi Istilahnya Sehingga kita Buat Seperti ini Di duck Istilahnya ya Nah, ini tampak tas Atasnya duck ya Seperti ini Nah, ini Ada toilet External Outdoor Ada bathtub juga Nah, ini Instalasi plumbingnya Sengaja Titang perlihatkan Agar tukang itu Nanti Lebih mudah Untuk mengaplikasikan Di lapangan itu Tujuannya Nah, penempatan Jendela ini Jendela pintalasi ini Sengaja disini Karena memang Berada di tengah-tengah Antara pilar yang Ujung selatan Dan di tengah ini Seperti itu Maksudnya ya Nah, kemudian Titang tampilkan Sekarang Tampak belakang Nah, ini tampak belakangnya Tampak belakang seperti ini Ini kelihatan Apa ya Ducknya kelihatan Nah, kemudian Di bawah ya Sengaja disepiskan Sengaja Awalnya sih Rencananya Titang Membuat balai ini Mepet disini ya Mepet di tembok Nah, karena satu hal Jadi, karena ada toilet Tentu kita memerlukan Sebuah instalasi Namanya Apa itu ya Nah, safety tank Nah, safety tank ini Safety tank ini adalah Bio safety tank Jadi Sangat ramah ini Paling canggih ini ya Paling canggih Jadi kita tidak usah Bongkar Dalam-dalam Tidak usah Jadi ini sudah ada Ready ya Nanti akan kita perlihatkan Ini adalah Sedot Ketika Ada Apa ya Terjadi penuh Misalnya Kita jenuh Disini tempat sedotnya Disini pintulasinya Ruang udaranya Nah, kemudian Ini adalah Tempat Menaruh Obat Ya, ada obat khusus Memang untuk Menyuburkan bakteri Seperti itu Nah, kemudian In-nya Nah, kotor itu Masuk dari sini Nanti kita akan perlihatkan Kita jelaskan ya Kemudian keluarnya disini Ini pipa Empat in Nah, kepenyerapan Karena yang akan keluar disini Alah air bening Ya Dan juga Di penyerapan ini Apa namanya itu Libah Dan juga Air-air mandi Seperti itu Nanti akan kita jelaskan Itulah alasannya Kenapa Kenapa Kita Sepiskan lagi Berapa ini 125 Kayaknya ya Nah, kalau tiang garis Nah, dari tembok ini Berapa ya Dari tembok ini Pas 125 ya Ini 120 Ini di bawah lagi 5 cm Nah, di bawah aja tiang garis Berapa ya Dari tembok ini Spacenya Akan tiang hitung Pas 125 Ini angka 125 1 meter 25 Itu peruntukannya adalah Agar bampu membuat Bisa membuat Apa ya Ini Safety tank Safety tank namanya ya Kenapa di belakang buat Safety tank Karena disini sudah Tidak memungkinkan Di samping ini Memang sih di awalnya Di awal Kita merencanakan Membuat safety tank ini Di samping disini Tapi Karena ukuran safety tank itu Gede Tidak sesuai dengan Media yang tersedia Ya, jadi Terutasar di belakang lah Nanti Next nanti Ini akan bisa diurung Nanti Ditinggikan levelnya Safety tank ini Yang keluar adalah Pipanya nanti Kita belokkan disini Terus kemudian Ini bisa Difungsikan Sebagai gudang Nantinya Nah, itu Itu Fungsinya nanti Sebagai gudang Jadi, seperti kita ketahui Ibu-ibu itu Sangat butuh Gudang ya Untuk menyimpan Barang-barang Nah, seperti itu Nah, ini tampak Barat Ya Tampak barat Jadi, untuk Pintu masuk Ke kamar mani Ke toilet itu Bisa dari sini Nah, ini bisa masuk ya Nah, kemudian Ketika belok ke kanan Ini ada pintu sliding Sliding itu digeser Untuk ke kamar Next, akan titang Perlihatkan ya Interiornya Seperti ini Seperti tahun Semuanya ini Tempak barat Kemudian Bagaimana sih Potongannya Strukturnya Coba titang Akan lepas sekarang Atapnya Ya, atap Akan titang lepas Nah, seperti ini Nah, ini tembak barat Kemudian tembak atasnya Seperti apa Nah, seperti ini Jadi, ini karena apa Kenapa ini di Mungkin pertanyaannya Kenapa ini di Borda Apa Di lantai Atau di dak Karena apa Kembali itu Langit-langit itu harus Kangin kau Seperti itu Kalau dia ukur Misalnya Ini Lambang itu Lampang itu 5 meter 5 meter 6,7 Ya Sementara pendeknya itu Harus selisih 1 meter 4,6,7 Nah, itu Panjang kali lebar Sehingga ada selisih 1 meter Nanti di Langit-langit Ya Kalau tidak Tampilkan lagi Ini selisihnya 1 meter Yang di sini Langit-langit itu Wajib Kangin kau Bukan kajok laut Ya, seandainya Bisa kajok laut Memanyang Artinya kajok laut Tentu ini tidak akan ada Itu alasannya ya Kenapa kembali itu Yang namanya Balai Dajo Kenapa itu Disebut Balai Dajo Artinya Balai Dajo itu Bisa disebut Balai Dajo Jika lebarnya itu Di selatan Nah, seperti itu Bukan panjangnya Lebarnya Lebarnya Menjadi depan Nah, seperti itu ya Nah, oke Yang akan Close lagi Nah, ini Dapat atasnya Sekarang Bordersnya Akan Artinya Bordersnya Tiang akan lepas dulu Maaf, bukan bordes ya Duck Ducknya Akan di tiang lepas Nah, seperti ini Seperti ini ya Hanya inilah yang di cup Ya Nah, hanya ini ya Di 467 Kali 567 Itu ya Akan di cup nanti Sisanya itu Di Duck Seperti itu Karena apa? Karena memang kebutuhan kita Kamarnya luas Dan juga ada Toilet Seperti itu ya Nah, ini Yang tampil ke tampak timur Ini tampak utara Kemudian ini tampak barat Ini tampak atas Nah, tampak atas Kelihatan Makin jelas Kelihatan sekarang Nah, seperti ini Ini Di depan Teras ya Kemudian yang Yang klik Ini adalah kamar tidur Kemudian disini Adalah ruang ganti Nah, nanti ada Ini kan ada Washtapel ya Kemudian ini ada Kemar mani eksternal Ada batapnya Nah, seperti ini Ada Tuiret jongkok ya Air panas Air dingin Sour Nah, seperti itu Nah, ini sengaja Tidak munculkan Plumbing-nya Instalasi plumbing ya Sengaja titik yang munculkan Agar tukang itu lebih mudah nanti Nanti next jika sudah selesai Gampang kok Ini Tinggal digeser aja Dimasukkan aja ke dalam Gampang Ini tujuannya memudahkan Nah, begini nanti Gak bakalan kelihatan Gih Nah, gak bakalan kelihatan Seperti itu Sekarang Akan titik yang tampilkan Apa ya Nah, ini sako dulu Ini berapa sih lebar sako-nya Nah, bagi Pemborong Pengalaman Pengerti dengan bangun bali Ini Kategori gede Bangun ini kategori gede 5 meter 55 5 5 meter 55 Jabo Ya, kalau titik yang ukur Nah, ini Ini angkanya 5 meter 55 senti Jabo Ya Nah, gitu Ini sekaligus menjadi lambang nanti Ini kategori gede Biasanya sih Berapa ya 4,5 Nah 4,5 Biasanya ya Kemudian Untuk Sakonya Ini lebarnya 12 senti ya Coba yang Nah, ini angka 12 Gih Kelihatan gak Nah, kelihatan 12 senti Seperti itu tampilannya Ya Nah, jadi Terasnya berapa Gih Artinya Kira-kira lebar gak Teras ini Kalau terasnya Niki Lebarnya ya Tadi kan 5 meter 55 Sekarang Terasnya ini berapa sih Dari sini ke sini Dari belakang ke depan Nah, ini Ini Kita akan garis Terlebih dahulu ya Terasnya saja Panjangnya ini Seperti Yang garis dulu Ya Sampai di sini Kemudian 2,99 Hampir 3 meter ya Hampir 3 meter Jadi untuk Fasilitas Rembuk Atau kumpul Bersama keluarga itu Sudah Lumayan Gede Nah, seperti itu ya Sangat lumayan Gede ya Di sini kita duduk-duduk Ini yang akan close Sekarang Sakonya ya Sako Akan di tiang close Tinggal Stil balinya Biar lebih Ini Lebih bisa fokus ya Nah, seperti ini Menggunakan Pintu utamanya Pintu gebyong ya Pintu gebyong Next nanti Akan di tiang ganti Pake pintu gebyong Bali ya Lebar 2 meter 2 meter Lebarnya Niki Ya 2 meter Tingginya 2 meter 50 Sementara Untuk Kusennya ini 70 cm Kali 130 Nah, seperti itu Ya Nah, ini Stil balinya ya Sudah Tadi Ya Ini posisi Jendela Simetris Di sini Gede Nah, seperti itu Nah, kemudian Di atasnya Niki Akan nanti Ditutup dengan batu Ditambahkan Tapi belum sekarang ya Karena apa Karena di sini memang Sakonya bertumpukan di sini Nah, masih ada sepis Ini bisa Ditutup dengan batu Atau Bisa juga Dilanyutkan Bentuknya Seperti mayeng Seperti ini Sama aja Tergantung nanti Seninya yang mana Kan begitu ya Mana lebih seni Mana lebih disukai Seperti ini Tidak masalah ya Agar Nutup sampai di Pelapon Itu tujuannya Kalau cukup Rengan begini Jadi artinya Masih ada sepis Antara pelapon Nanti dengan Batu ini Jadi tentu Tidak bagus kelihatannya Jadi itu Nah, titiang plus Kembali Untuk Kayunya Sekarang Stil balinya Nah, ini ya Jendelanya Stil balinya Akan titiang plus Juga Stil bali Akan titiang plus Ya Mana Stil balinya Nah, ini Stil balinya Ya, ini Stil balinya Titian plus Seperti ini jadinya Nah, kalau kita Sekarang melihat Jendelanya Tentu tidak simetris Mungkin bingung Kita melihat ya Tapi endingnya Nanti kan begini Nah, endingnya Begini nanti Nah, kalau kita Hanya melihat Strukturnya saja Jadi sepertinya Salah Bangun ini Sepertinya salah Nah, seperti itu ya Jadi inilah yang benar ya Nanti kalau diprotes Pada waktu pemasangan Struktur Misalnya ada yang komplain Kok begini Kok begini Ya, tunggu dulu Sebelum komplain itu Pelajari dulu Begitu maksudnya ya Seperti ini Nanti ya Seperti ini Tampaknya Ya Ini sama juga Tidak simetris Karena apa Karena disini akan ada Pilar namanya Ya, pilar Seperti ini Oke Nah, itu adalah Stil balinya Nanti Oke, bataran ini juga Dia akan Apa ya Akan tutup dulu Batarannya Batarannya Nah, ini Seperti ini Batarannya ya Seperti ini Batarannya Memang pada waktu Pemasangan fondasi Masih ada Sepis disini Masih ada Sepis Kelihatan masih ada Sepis memungkinkan Tapi setelah pasang Stil balinya Jadi Dia seperti mepet Karena perlu Pengeluaran Apa namanya itu Karena memang perlu Apa ya Tempat Nah, seperti itu Nah, begini Coba Tanpa 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 Batar Nah, seperti ini Nah, titik yang akan Close saja nih Angka-angkanya Biar tidak mengganggu ya Titik yang close Biar tidak mengganggu Pandangan Seperti itu Ini juga Titik yang close Nah, seperti ini Tampilan Strukturnya Nah, seperti ini Oke Sekarang Struktur akan Nah, ini pemasangannya ya Untuk strukturnya Seperti ini Disini ya Nah, jadi 69 dari luar Ini berarti 69 juga di as Ya, di as Dari bawah ini tingginya Pemasangannya adalah 97 cm Ya 97 cm Nah, ini 70 x 130 Ini 250 Ya, 250 tingginya 2 meter 50 x 2 meter Ya Gede 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 Karena ini Tidak murni Bali Nah, seperti itu Nah Sekarang akan Titian Close Dindingnya Dinding Nah, seperti ini Seperti ini Atau tiang ini Biar tidak mengganggu Ini tiang close Dulu Instalasinya Maaf Ya, instalasi Instalasi Property Property Nah, ini Nah, ini Batarannya Lantainya seperti ini Prosesnya ya Kalau tidak Awali Ulang dulu Bagaimana sih Prosesnya membangun Proses membangun ya Jadi, lantai Tidak hilangkan Kemudian Kemudian Fundasi Tidak hilangkan Pelatik Tidak hilangkan Urugan Tidak hilangkan Nah, ini kan existing Waktu pembongkaran tadi ya Pembongkaran Nah, ini mepet sekali Mepet sekali Seperti ini Jadi, ini Dalam Pada waktu Ngeset Menentukan Tata letakannya Harus hati-hati sekali Karena disini ada Merajan ya Ini Merajan Dan ini Bale Dauhan Nah, seperti ini Mepet sekali Ini memang Menurutkan perhitungan Dan ketelitian Setelah kita hitung Pada waktu Pengaplikasian Ini kita betul-betul Hati-hati Pastikan bahwa Ini memang Simetris ya Jarak antara ini Dengan ini Harus sesuai Seperti itu Makanya dibutuhkan gambar Itulah fungsinya gambar Nah, sementara Untuk lubang Safety tank Nanti disini Kebetulnya Karena Memang sepintas Sepertinya kita bisa Membuat lubang disini Tapi sesungguhnya Tidak bisa Karena tidak sesuai Dengan Ketersediaan lahan Dan besar Safety tanknya Tidak sesuai Sehingga ini Dibuat di belakang Sehingga ada Space Satu Dua Lima Satu meter Dua Lima Ini nanti bisa Dipergunakan Sebagai gudang Nah, ketika kita Sudah ngeset Pesan benang Siku Seperti ini Barulah kita Pasang fondasi Seperti inilah fondasinya Nah, ini Pemesanan fondasi Ada levelnya Ini teras depan Kemudian ini Kamar tidur Ini ruang ganti Dan ini Tuilet Eksternal Ataupun outdoor Seperti ini Seperti ini Seperti ini tampilannya Atau kalau Misalnya Existing Karena asli Titian Plus Nah, seperti ini Seperti ini Tampilannya Seperti ini Ya, ini ada Joko Asu Tempat Apa ya Tempat tumpuan Sako Di sini Ya, seperti ini Atau Biar lebih jelas Titian akan Perlihatkan Instalasi Instalasi Yang Tiang jelaskan tadi Instalasi Apa namanya ya Nah, ini Jadi Kita harus memperhitungkan Dimana sih Tuilet kita Tuilet kita di sini Apa kebutuhan Tuilet kita Tentu Sirkulasi Pembuangan ya Pembuangan ya Nah, ini Ini untuk kloset Yang Tiang jelaskan Di sini untuk kloset Kalau Tiang tampilkan Properti ya Nah, ini Ini klosetnya Kloset yang Tiang maksudkan Nah, ini lebih jelas sekarang ya Nah, ini lebih jelas Ini kan kloset Singkat cerita Kita BAB di sini Kemudian Disiram Kotorannya Jatuh ke sini Kotorannya itu Ini dibutuhkan Empat in Ini perlu Keterlitian Dalam Apa ya Menentukan Kotak ini Apa maksudnya Memposisikan pipa ini Empat in ya Empat dim Biar saya bilang ya Nah, ini akan Jatuh ke sini Ya Disiram ya Disiram Nah, ini Tiang Badan disiram Kemudian Jatuh Di Langsung Masuk ke Biosafety Tank Nah, ini Biosafety Tank Ini canggih ini ya Biosafety Tank Cukup digali aja Kemudian ditaruh ya Nah, kemudian Kotoran BAB ini Akan masuk di sini Nah, akan diproses Karena di dalamnya ini Sudah ada sistem Yang bekerja Ya, sistem Jadi Tiang tidak usah jelaskan itu ya Sistem Nah, kemudian Disini ada lubang Pipa juga Ya, pipa naik Tujuannya Pipa ini Yang naik ini Untuk Memudahkan kita Menabur Atau menaruh obat Ya, karena Setiap 6 bulan Atau bahkan 1 tahun ya Ini akan ada obat Kita taruh dari sini Atau boleh langsung ini Boleh tidak ada Langsung saja dari sini Dari kloset Kita taruh obatnya ya Masuk ke sini ya Bisa Tidak masalah ya Itu ada obat khusus Tablet ya Dalam bentuk tablet Atau serbuk Bisa juga Itu ada khusus ya Nah, kemudian Pipa yang ini Pipa yang ini Adalah tempat Ngedot Ngedot Dalam arti Ketika misalnya Terjadi Apa ya Penuh misalnya Tapi Sepertinya Kecil sekali Kemungkinan untuk penuh ya Nah, ini jaga-jaga Ini ada Empat in pipa Ketika kita sedot Nanti bisa Masuk selang di sini Kita panggil Tengki-nya Nah, seperti itu Mobil tengki yang sedot Ya, kan ada Jasa kuras wisi Misalnya Seperti ini Ini kecil kemungkinannya Terjadi Kenapa? Karena Karena Ini sudah canggih ini Keluarnya air bening Ya Nah, seperti itu Nah, ini ada pipa Keluar lagi Ini pipa sirkulasi udara Nah, artinya Biar tidak meledak Ini perlu Ini lubang sesungguhnya ya Ini pipa Ya, kalau tiang lubang Pipa ini Seperti ini Ini pipa nih Ya Pipa buat T Seperti itu ya Nah, kemudian Pipa yang ini Pipa yang ini Ini pipa ke Penjerapan Ini Ini penjerapan ini Penjerapan Artinya Ini bisa dibongkar dulu Dipasang petako Kemudian dipasang hijau Bongkalan puing-puing Bla 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 Ini agar tanah direngang Air ini itu Masuk ke sini Menyerap ke tanah Seperti itu Karena bening pada dasarnya Atau kalau misalnya Kebetulan Di sekitar rumah kita Ada kali Got Atau apapun Itu Ini bisa Ini bisa Apa ya Ditiadakan Pipa ini Langsung di Ke got Bisa juga Karena airnya pening Tapi gak enak juga Karena ada air limbah Air mandi itu Kesini Ya jadi Gak enak Yang benar itu Ini Nah, seperti itu ya Yang benar itu Ini Nah, itu Itu Apa ya Sistem sirkulasi Tentang Kloset Nah, kemudian Di kamar mandi itu Selain kloset itu ada apa Nah, tentu disini Ada Batab Batab itu juga Ketika Apa Kita mandi Membuang air itu Kesini dulu Nah, ini Ini buang air Kemudian masuk langsung ke Nah Kalau itu yang sorot Dari sini Nah, ini dia Langsung masuk ke Buang air itu Ke penyerapan Nah, ini Bipanjang ya Langsung ke penyerapan Jangan ke campur Kesini ya Tidak boleh Tidak boleh Itu khusus untuk Kloset Langsung ke penyerapan Nah, seperti itu Air Sisa kita mandi Bekas kita mandi Itu langsung Ke penyerapan Pembuangnya Ada metode khusus ya Nah, kemudian Apa lagi Nah, kita mandi disini Misalnya ini kan ada shower Ada shower Nah, terus kita mandi Tentu air ini beriak disini Beriak istilahnya ya Air beriak Tanda tak dalam Nah, seperti itu Ini Nah, disini airnya akan jatuh ya Jatuh Kemudian langsung kita Kirim ke Penyerapan Nah, ini Air ke penyerapan Itulah sirkulasi air yang ada di Apa ya Kamar mandi Selain itu apa lagi ya da Nah, ini ada Instalasi namanya Instalasi Air Bersih Nah, seperti itu Ini pipa air bersih Kita anggap aja PDAM Atau dari sumur ya Nah, anggap aja Induknya disini Ini pipa Dari sumur Atau dari sanyo Ya, menaik Pipanya Mengalir Kita alirkan ke Sini Bisa Untuk ke wastafel Bisa Nah, kemudian Kita alirkan lagi ke Karena ini adalah Air panas Salir dingin Ya Kita alirkan Nah, ini untuk Jet ya Jet shower namanya ini Tempat cebok ya Nah, yang ini kan Nah, ini Tempat cebok Jet shower Kemudian ini Untuk air closet Ya, closet kita nyiram Nanti Airnya itu kan Kesini Ini sudah otomatis disini Nanti kerannya sudah otomatis Langsung dia masuk ke Bak ini Begitu Habis Nah, kemudian lagi Air ini masuk juga ke Air panas Nah Ini namanya Water heater Ya Air panas dingin Ini masuk ke sini Ini akan masuk ke sini Airnya Diolah nanti Airnya disini Dipanaskan Sama water heater Mesin ini ya Mesin Dengan kapasitas 30 liter ya Nah, ketika ini Sudah panas Ini akan Mengalir dia ke sini Di warna merah ini ya Di warna merah ini Kita alirkan nanti Di shower Nah Ini juga Dialirkan ke shower Jadi Panas dingin Ini yang sedingin Ini yang panas Sistemnya seperti itu ya Seperti itu Jadi kita bisa Mandi pakai air panas Air dingin Begini konsepnya ya Nah, selain itu Mana lagi kita kebutuhan Air panas dingin Kita di mandi Nah, mandi-mandi Sekarang di Batam Ini Kita alirkan juga Nah, disini Panasnya keluar nanti Ada keran tentu Pastinya ada keran ya Nah, keran Air panas Air dingin Ke kanan Dingin Ke kiri Atas Nah, seperti itu Itulah sistem Plumbing pipa ya Nanti Teknisnya Saya bisa pasang sendiri Nah, seperti itu ya Itu adalah teknisnya Kemudian oke Kita akan pasang lantainya sekarang Ini kan sistemnya Sudah titang jelaskan Nah, urung Sekarang urung Di urung Ya, di urung Ini tidak akan kelihatan Nah, tidak ada kelihatan Setelah sini Yang kelihatan Pipa yang nongol Ya, ini yang nongol Seperti itu Seperti itu Nah, kemudian Lantainya titang pasang Pelat dulu Ini sebelum di urung Proses pembangunan itu ya Proses pembangunan Setelah di urung Itu wajib di pelat Ini di pelat Tidak 5 cm Boleh dipakai Wermes ya Besi itu ya Apa Tujuannya Kenapa harus di pelat lagi Tujuannya agar Tadi kita kan urung Nah, ini urungnya Nah, ini urungnya Nanti ketika Tanah ini pasti akan mengalami Titik jenuh namanya Dia akan terjadi Pergerakan dan penurunan Nah, ketika terjadi penurunan Dan pergerakan Dan sudah melalui proses Berproses Titik jenuhnya itu berproses Tentu akan Berpengaruh ke atasnya Agar dampak itu Tidak berdampak Kepada pemasangan lantai Pemasangan lantai ya Kalau tidak Perlihatkan lantainya ya Ini tidak akan berpengaruh nanti Nah, ini lantai Ya Lantai ini tidak akan Bergerak nanti Atau turun ya Karena apa? Karena sudah ditopang oleh Plat yang ini Ini sudah menopang Walaupun terjadi Pergerakan Pergeseran tanah Penurunan Ataupun mengalami Titik jenuh Nah, seperti itu Tidak akan berpengaruh Terhadap lantai kita Jadi lantai kita Tidak retak Tidak encet Gitu istilahnya ya Oke, siap Nah, ini lantainya Sudah terpasang Sekarang saya pesan Dindingnya Nah, ini kan Berleper-leper Mungkin pertanyaannya begini Kenapa harus dibuat level? Nah, begini Ini kita kan dibatasi Membuat 90 tadi ya Mana tadi Plat yang Nah, ini Kita dibatasi Membuat 90 Kenapa 90? Karena Kita mengikut Mengikuti Bangunan lain Nah, ini akan Dia membuatkan Cuman 90 cm Maaf ya Kalau dia ulang lagi Cuman ketinggian Bali ini 90 cm Ya, bisakah Ditinggikan Bisa Tapi Karena kita Mengikuti Bangunan lain Kalau di existing Saya tampilkan lagi Existing Nah, disini kan Sudah ada Bali dajo Maaf, Bali dangin Ya, Bali gede Ini sudah ada Berapa tingginya Cuman 75 cm Jadi agar seimbang Bangun-bangun yang lain Itu sehingga Ini tidak terlalu Ditinggikan Seperti itu Cuman kita dapat 90 cm Nah, ketika kita dapat 90 cm Nah, jadi Disini karena kita Kebutuhan kamar Ada bordes tadi Kalau tidak melihat Maaf, bukan bordes Dak ya Tadi kita kan Ngedak ceritanya Nah, ini Dak ini Tentu dak disini Kalau misalnya Disamaratakan Ini akan Terkesan Reb-reb Untuk Gitu istilahnya Terkesan pendek Sehingga ini Diturunkan Kita tidak mungkin Akan menaikkan ini Tidak mungkin Karena sudah dibatasi Dengan Atap Nah, tidak bisa naik Ya Nah, karena sudah ada Atap disini Tidak mungkin Untuk bisa naik disini Nah Turun pun tidak mungkin Nah, kalau misalnya Didatarkan Cuman berapa dapat Kalau di tiang garis Nih Seandainya Tidak diturunkan Nah, ini 2 meter 3,4 Nih 2 meter 3,4 Seandainya Tidak diturunkan Antara lantai Ya, antara lantai Dan Dan Apa ya namanya tuh Antara lantai Dan pelapun Ya Itu cuman dapatnya 2,3,4 Ini yang K2,3,4 2 meter 3,4 Jadi Kesannya pendek sekali Seperti itu Nah, untuk mengurangi Kesan pendek Maka ini diturunkan Itu alasannya Lagi berapa? Lagi 30 cm Seperti itu Nah, coba saya ukur Benar gak? Lagi 30 cm 2,3,4 Ditambah 30 Berarti 2,6,4 Nah, masih Enak kan? Nah, masih enak Seperti itu Masih lega 2,6,4 Lega Hampir Standar ya Nah, kemudian Kita turunkan lagi Disini Kenapa kita turunkan? Karena ini levelnya adalah Level kamar mandi Wajib turun Ya Biar air apa Kelembabannya itu Terjangga Seperti itu ya Turun Nah, seperti ini Jadinya Nanti Oke, akan Pasang dindingnya Pasang dindingnya Sekarang Ini kan sudah penjelasannya Kenapa dibuat Bertingkat Berleper-leper Itu alasnya Tadi karena Ini Dak ini Sudah tidak mungkin Kita Tinggikan Karena sudah dibatas Dengan ini Apakah Kenapa ini Tidak bisa ditinggikan? Nah, mungkin Barangkali itu Pertanyaannya Tidak bisa Karena apa? Karena kalau Hubungannya Bali-bali itu Tidak bisa dihitung Satu-satu Ada hubungannya dengan Sako Nah, ini Nah, sako ini Sako ini Tinggi sako ini Sudah melalui proses Penghitungan Apa ya? Pak kembali Seperti itu Tidak boleh Ditinggikan Semau kita Nanti Pasti jelek Kelihatan bangunan Apanya yang bisa ditawar Ditinggikan dengan Kondisi seperti ini Tidak bisa Satu-satunya Caranya Menziasati Agar tidak Rem-rem Gitu istilahnya Tidak lebih benek Maka ini Diturunkan Itu alasnya Oke Tidak akan Pasang dindingnya Sekarang Dinding Nah, ini Dindingnya Kalau setelah Ditemok Seperti ini Jadinya ya Atau Dakinya Tidak Tidak Nah, ini Ini yang Yang maksudkan ya Ini Dari kamar ini Keluar ya Seperti ini Atau Atapnya Tidak Ini ya Seperti ini Ini kan kamar tidur Atau Ini lagi Sakonya Ya, oke Sakonya Kan Tidak Close dulu Biar tidak Terlalu mengganggu Nah, seperti ini Ini kan kamar tidur Ini kan teras Masuk Kemudian ke kamar tidur Nah, ini Ini nanti Tidak simetris Keliatannya Apa? Keliatan Spintilasi jendela Ini kita memiliki Keuntungan lagi Ketika ini Tidak simetris Itu disini Kita lebih mudah Untuk menempatkan barang Seperti almari Misalnya ya Almari Lebih mudah Oke Sekarang disini Nah Walaupun tidak simetris Jadi Justru karena Ketidak simetrisan ini Kita lebih mudah Menempatkan barang Disini Almari bagian Misalnya Ya Almari bagian Atau pakai Ya Seperti itu Seperti itu Ya Nah, kemudian Untuk Kesetika tidak simetrisannya Sudah yang Ini Apa? Jelaskan Justru Kita akan mendapat Keuntungan Dari strategis Ya Kemudian Dari kamar tidur ini Keluar Ini pakai sistem Sledeng Sledeng itu geser Artinya ya Nah, seperti ini Geser Ketika kita keluar Kita geser Gesernya kesini Nah, seperti ini Kita keluar sekarang Nah, seperti itu Keluar ke kamar Ganti Tujuannya agar tidak banyak Makan tempat Itu saja intinya Ya Kalau di swing Setelahnya Geser Itu kan lawannya swing Ion gitu Setelahnya ya Ini geser Kemudian ada pintu Nah, ini yang sistem swing Ya Kalau misalnya Di sistem swing Tentu Jadi makan tempat Seperti itu Ya Itu Itu Tujuannya Kenapa Dipakai Pintu Sledeng Geser Ya Nah, kemudian Di ruang ganti Sekarang Oke, kita gambar ganti Disini ada tentu Letakkan Apa ya Almari Misalnya Atau Tempat sepatu Rak sepatu Nah, ini Jadinya Ya Nah, ini Jadinya Seperti ini Jadinya Nge Nampak atas Oke, akan Tidak tutup Sudah paham Rangkali Instalasi Sudah Tidak Jelaskan Oke, Tidak Akan tampilkan Daknya Sekarang Takonya Juga Steel Bali Nya Juga Kemudian Daknya Juga Sudah Hampir Rampung Ya Kemudian Batar Ini Belum Batar Ini Batar Steel Bali Batar Steel Bali Ya Seperti ini Ya Kemudian Atap Jadi Secara Keseluruhan Rampung Bangunan Kita Oke Rampung Dan sudah Kita yang Jelaskan Satu persatu Mengenai fungsi Dan alasan Kenapa Seperti ini Prosesnya Bagaimana Sudah Kita yang Jelaskan Tadi ya Cuman Existing Belum ya Nah Begini Jadinya 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 Sudah Selesai Rumahnya Ya Jadi Diproses Tadi Diproses Dipembongkaran Masih Pasang Boplang Bondasi Blablabla Nanti Endingnya Akan Seperti ini Kita akan Buatkan video Nanti Setelah Jadi Seperti itu Semeton Semuanya Yang Paling Penting Begini Ketika Semeton Berencana Membangun Sangah Puro Balibali Balibali Seperti ini Dari Nol Kita bisa Bantu Desainkan Sesuai Dengan Tempat Yang Ada Sesuai Dengan Tempat Yang Ada Jadi Kita Tidak Bisa Serta Merta Menjiplak Sebuah Bangunan Kita Bawa Hasil Jiplak Itu Ketempat Kita Gak Bisa Yang Paling Penting Itu Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Jangan Suka-sukaan Hubung Titian Di 081 337 436 246 Atau Langsung Bisa Telepon Titian Atau Kalau Memang Kebetulan Lewat Di Depan Kantor Titian Di Jalan Ratna Nomor 999 X Baho Mengui Badung Depan Pasar Bunga Itu Kantor Titian Mampir Silahkan Konsultasi Welcome Agak Jarang Di Kantor Yang Lebih Banyak Di Project Seperti Ini Tapi Karyawannya Tetap Ada Di Hari Kerja Silahkan Mampir Ketika Berencana Membangun Sangah Pura Bali Bali Jangan Baik Jangan Jangan lupa Mohon Dibantu Di Like Di Subscribe Kemudian Di Share Seperti itu Yang bisa Titian Sampaikan Sampai Nanti Di Konten Berikutnya Tema Yang Berbeda Juga Atau Topik Yang Berbeda Sinab Titian Dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om ersten Sampai diye etera cohesive Mercedes Disneyland van Villa